Intro Dugaan penganiayaan yang terjadi terhadap aktivis Ratna Sarumpait mulai ramai diperbincangkan. Mulai dari kebenaran informasi tersebut, lokasi Ratna dianiaya hingga kabar operasi plastik muncul di permukaan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sertio Wasisto bersama dengan Dirkrim Om Pol Damet Rejaya Kombes Pol Niko Afinta mengadakan konferensi pers di gedung promoter Pol Damet Rejaya yang berkaitan dengan berbagai pertanyaan tentang adanya berita dari saudari RS yang menurut informasi dianiaya di suatu tempat. Dalam konferensi persnya, Kombes Pol Niko Afinta mengatakan bahwa ada beberapa hal terkait dengan informasi saudari RS yang dianiaya oleh beberapa orang hingga menimbulkan luka-luka. Faktanya, saudari RS berada di rumah sakit pada 21 September 2018 pukul 17.00 WIB. Lalu, berikutnya beredar di dunia maya dan pemberitaan wajah serta foto RS dalam kondisi luka-luka. Dalam dugaan tersebut, Polri sudah melakukan penyelidikan terkait hal tersebut yang masuk ke Mabes Polri dan Pol Damet Rejaya agar melakukan penyelidikan. Di satu sisi, Polri didesak untuk ungkap pelaku pengerayangan dan di satu sisi didesak apakah benar RS dianiaya oleh beberapa oknum. Pagi ini saya bersama Direktur Kriminal Umum Pol Damet Rejaya, Kombes Pol Niko Afinta, dengan Kabitu Mas Pol Damet Rejaya, Pak Argo, yang betulnya semuanya sudah kenal. Ada Kabak Tenum, ada Pak Yusri. Kita turunin lengkapnya. Mulai dari kemarin pagi. Kemarin pagi saya mendapatkan berbagai pertanyaan tentang adanya berita Saudari Ratna Sarompahit yang menurut informasi dianiaya di satu tempat. Terus terang, kemarin saya belum bisa memberikan jawaban, karena memang saya belum tahu, tapi segera saya menginformasikan kepada Pol Damet Rejaya dan Pol Damet Rejaya untuk melakukan penyelidikan. Dan rupanya teman-teman di Pol Damet Rejaya dan Pol Damet Rejaya juga sudah melakukan aksi Sebelum saya memberitahu itu sudah beraksi, sudah melakukan penyelidikan. Dan hasil pilih edikan ini, nanti Pak Direktur Kriminal Umum, Pak Niko akan menjelaskan secara ketir, secara teknis. Dan mohon disimak, karena penjelasannya mungkin agak sedikit teknis. Saya berikan kesempatan buat apaan itu? Silahkan. Ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi adanya saudara Ratna Sarompahit di anehnya oleh beberapa orang sehingga menyebutkan buka-buka. Berdasarkan informasi tersebut, kami juga berkoordinasi dengan Baris Krim Kori, kemudian Baris Krim Kori juga sudah memberitakan jajaran di mana terkait informasi tersebut, saudari Ratna Sarompahit mengalami peneroyokan di sekitar Bandara Hussein Sastra Negara pada tanggal 21 September bersekitar malam hari. Beliau bersama beberapa temannya dalam rangka mengikuti acara konversi internasional di mana temannya ada dari Sri Lanka dan Malaysia. Kemudian ada beberapa orang pria datang melakukan penginayaan, kemudian beliau berupaya melarikan diri. Terkait hal tersebut, Abang Resli mampir bersama Bonda Jabar melakukan pengecekan, di mana dari hasil pengecekan tersebut belum ditemukan saksi yang melihat pendengar langsung ataupun belum dilihat orang-orang dari sekitar bandara yang melihat pendengar langsung. Kemudian juga sudah dicek ke beberapa rumah sakit, ada sekitar 22 rumah sakit, apakah pernah ada di Juran Ratna Sarompahit ini melapor atau mendapatkan layanan perawatan medis terkait dengan luka yang dalamnya. Dan juga ada beberapa pengecekan ke objek sekitar rumah sakit Hussein Sastra Negara termasuk poter, kemudian pihak yang terpenang siku. Polisi ingin mendapatkan kejelasan dan ingin mengungkap siapa pelaku pengeroyokan ini. Karena kami juga empati karena Ibu Ratna Sarompahit ini sudah kumur dan alangkah tega-teganya kalau ada orang yang mengeroyok. Dan kami juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan orang dari Sri Lanka dan Malaysia yang ada di temannya. Tetapi sampai sekarang, sampai sekarang kami dengan Bahwa Restri dan Polda Jabar belum mendapatkan informasi tersebut. Kemudian, beredar di media sosial, adanya beberapa informasi. Yang pertama, informasi kegiatan internasional tersebut itu sudah dicek bahwa di Polda Jabar pada tanggal 21 September belum ada kegiatan internasional. karena biasanya kegiatan internasional maka polisi akan membuat rencana pengamanan dan tentunya kegiatan internasional tersebut akan dilakukan pengamanan. Jadi, tanggal 21 September itu tidak ada kegiatan internasional yang diadakan di Bandung. kemudian Polda Jabar juga sudah memberikan informasi kepada Restri dan juga kepada kami. Lalu yang kedua, terkait dengan adanya penganayaan dilakukan di Bandar Ahusia pada tanggal 21 September dan bermalam. Kami akan mengerjakan juga terkait hal tersebut. Tim telah mendapatkan informasi bahwa Ibu Ratna Sarumpayet pada tanggal 21 September sore sekitar pukul 5 sore 17.00 beliau berada di rumah sakit Bina Estetika di Jalan Cik di Tiro 41 Menteng. Kami sudah bertemu dengan Bia Rumah Sakit kemudian melakukan pengecekan. Terkait dengan hal tersebut ada dua perbedaan antara keterangan yang diberikan di media sosial dan di pemerintahan oleh kesangkutan itu ada di Bandung malam hari pada tanggal 21 September sedangkan faktanya Ibu Ratna Sarumpayet itu berada di Rumah Sakit Bina Estetika Jalimah Suri sesuai dengan buku pendaftaran yang ada di Rumah Sakit Bina Estetika. Lalu yang berikutnya ada beredar di dunia Petsos dan pemerintahan wajah dan foto Ibu Ratna Sarumpayet dalam polisi luka-luka. Hal ini polisi tentunya akan melakukan upaya-upaya pembunyikan. Terkait dengan hal tersebut masuk beberapa laporan polisi baik di Mabes Kori maupun di Polda Metro Jaya yang menutup pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan pengusutan. Ibu Ratna Sarumpayet ini benar-benar hukumnya ya Pak hukum cari pelakunya. Jadi ada dua sisi satu sisi polisi didesak untuk menghukum siapa pelaku meroyakan di satu sisi juga ada yang mendesak kepada polisi untuk menghukum apakah betul Ibu Ratna Sarumpayet ini dianiaya. Terhadap dua hal tersebut rumah dunia morsi bergerak. Sehingga terhadap laporan polisi yang masuk itu kami akan penyidikan dan upaya-upaya yang datang ke rumah sakit pada malam hari itulah bagian daripada upaya penyidikan yang kami lakukan. kemudian juga di rumah sakit kami sudah mendapatkan beberapa keterangan antara lain CCTV kemudian juga pendakaran kemudian pembayaran Ibu Ratna Sarumpayet tanggal 21 September jam Masuri datang namun pada tanggal 20 sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Jadi artinya datang ke rumah sakit itu memang sudah dibercanakan. Sama seperti kita kalau datang berobat mendaktar terlebih dahulu kemudian pada adiannya datang. Jadi Ibu Ratna Sarumpayet pada tanggal 20 September sudah mendaktar terlebih dahulu dan tanggal 21 Masur penulis di buku Masur sebagai seorang pasien. Kemudian kami juga pihak kepolisian dua-dua laporan itu sementara masih kami proses. Baik laporan terkait apakah Ibu Ratna Sarumpayet dianyanya atau juga Ibu Ratna Sarumpayet ini benar dianya atau tidak. Langkah-langkah yang kami melakukan terkait dengan laporan polisi dan beberapa data yang sudah kami dapatkan tentunya pihak Polda Putrajaya dan tim bersama Mbak Resprim akan melakukan tindakan penyitikan. Lalu dari beberapa hasil penyitikan tersebut dari pihak LP yang menutup kepada pihak polisian apakah itu tidak benar maka ada tiga laporan polisi yang masuk di Polda Putrajaya dari satu laporan fungsi di Pladeskri sementara ini sampai sekarang. Di mana dalam laporan tersebut mereka mencantumkan dan meminta polisi menutip terkait dengan pemerintahan bohong yaitu yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang 1 tahun 6 tentang peraturan hukum bidana dan juga pasal 28 ayat 1 dan 2 junto pasal 45 undang-undang IDA undang-undang 19 tahun 2016 tentang IDA dimana setiap orang dengan sengaja dan tambah menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menyebabkan kelasa kebijian sedangkan untuk pasal 14 undang-undang 1 tanpa 6 berbunyi barang siapa dengan menyiarkan berita atau berita bohong dengan sengaja menyebabkan konoran di Kalan Ayat untuk berjara 10 tahun itu pasal yang disekatkan polisi penyidik di Polda Mutujaya berkoneksi dengan Baris Grim dan Polda Jabar tetap masih melakukan pendalaman hal ini terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang sekarang beredar kami memohon kiranya untuk sementara ditingkan sampai polisi bisa membuat terang kejadian ini kami kemarin banyak pertanyaan juga kepada kami tentunya sementara informasi awal yang dapat kami berikan demidan saya kira demikian terima kasih ada 4 laporan polisi yang dimana dalam laporan tersebut mereka mencantumkan agar polisi segera menyelidiki terkait dengan pemberitaan bohong yaitu yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana serta pasal 28 ayat 1 dan 2 junto pasal 45 undang-undang ITE dimana setiap orang yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian sementara pasal 14 undang-undang 1 tahun 46 berbunyi barang siapa yang menyebabkan akan dipenjara selama 10 tahun dari Jakarta tim peniputan triberata TV salam triberata selamat menikmati 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 selamat menikmati